Kedatangan Motor Kustom Jokowi sebuah motor kustom bertuliskan R1 berwarna hijau diturunkan dari pesawat kargo milik TNI. Pada sejumlah bagian motor Kawasaki tipe W175 itu sudah dimodifikasi dengan model balap retro. Area Hornet terdapat grafis RI1 yang seolah mempertegas motor kustom ini milik Presiden Jokowi. Sebagai informasi, sebelumnya motor listrik Budi Luhur Sport Electric Vehicle 01 telah menjajal sirkuit Mandalika. Dikutip dari Kompas.com, motor listrik itu menjajal aspal sirkuit setelah sukses touring dari Jakarta Mandalika. Kepala Pusat Studi Kendaraan Motor Listrik Universitas Budi Luhur, Sujono, mengklaim Budi Luhur Sport Electric Vehicle 01 merupakan motor listrik anak bangsa pertama yang menjajal aspal sirkuit Mandalika. Rencananya, Jokowi akan mengendarai motor Kawasaki W175 Custom di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peresmian sirkuit Mandalika ini rencananya akan dilakukan pada Jumat, tanggal 12 November 2021. Sirkuit Mandalika terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!